Terima kasih telah menonton Fenomena langka terjadi di kota Delta, di mana terjadi hujan es berbentuk kerikil, sebuah kejadian yang tidak sering terjadi selama musim hujan tahun ini. Menurut pengakuan seorang warga desa Gajah Magersari bernama Catur, hujan es tersebut terjadi selama sekitar 10 menit. Awalnya, dia terkejut mendengar suara berisik yang dihasilkan oleh hujan es. Pada sore hari itu, Sido Arjo diliputi oleh awan petang yang sangat gelap. Meskipun begitu, hujan sudah rada sekitar pukul 16. Berdasarkan data yang dihimpun dari radar Sido Arjo, Jawa Post Group, menyebutkan bahwa hujan es terjadi di beberapa lokasi, antara lain di Pakruwojo, Terung Pondok Jati, Taman Pinang Indah, dan Jalan Gajah Magersari. PMKG kelas 1 Juana, memberi tanggapan terhadap peristiwa yang tidak biasa ini. Menyatakan bahwa hujan es terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adanya awan konvektif dengan ketinggian yang cukup signifikan. Selanjutnya, suhu di puncak awan tersebut sangat rendah. Sebelumnya, seorang pengamatan meteorologi dan geofisika Madya dari PMKG Juanda, Swasti Ayudhya Priyat Mayanti, telah menjelaskan bahwa pekan ini terdapat potensi hujan es di Sido Arjo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!